Intro Masih di Liga Komunitas Stand Up Let's Stand Up Oke Kita akan melihat perlawanan Untuk Diki saya masih punya satu lagi itu adalah Dari Pekanbaru itu adalah Fakeh Stand Up Indo Pekanbaru Speak your mind Jadi pejabat itu harus punya modal banyak Kayak saya gini, modal banyak buat Nyawet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Iya kita sebenarnya berempat dari Pekanbaru ini datang ke Jakarta dengan perasaan satu perasaan Takut sebenarnya Iya karena apa? Kita tahu rupanya kantor Kompas TV itu di Palmerah Jakarta Barat Dan sekarang kita disuruh melawan stand up Jakarta Barat Ini sama aja kita disuruh melawan warga setempat Coba deh perhatiin warga setempat teman-teman Misalnya mereka lagi gebukin maling Mereka kejam warga setempat Malingnya salah digebukin Malingnya gak salah tetap digebukin Terakhir malingnya udah bilang Bang sebenarnya saya polisi bang Malah makin digebukin sama dia Itu tuh Hari ini temannya politik ya Jadi saya bakal ngomongin soal sejarah aja dulu Sejarah politik Tahun 1966 itu ada yang namanya Kabinet Dwi Kora 2 Atau disebut juga dengan Kabinet 100 Menteri Menterinya ada 100 Ini Menteri apa juri fotolog sebenarnya ini? Atau jangan-jangan pas rapat Kabinet kan misalnya Presiden Menteri 100 gitu kan ya Ya kita rapat Kabinet kita ngebahas kenaikan BBM ya Yang setuju silahkan pencet tombol ijo Yang gak setuju tombol merah aja ya Sekarang kita rekap ada dua jawaban di layar Setuju gak setuju Sering survei membuktikan ya Presidennya tuh kul rumah Terus kemarin itu ada yang namanya disahkan RUU Pilkada teman-teman RUU Pilkada itu sekarang Kita hak memilih kita dikurangin Biasanya kita milih kepala daerah Sekarang gak DPRD yang milih Ini jangan-jangan gimana Kalau misalnya DPR ngambil alih semua hak milih kita Milih apa aja? Misalnya milih jodoh gitu kan Kita lagi duduk di teras gitu kan Ditegur sama bapak kita Eh kapan kawin? Gak tau nih pak bingung mau milih yang mana Yaudah kalau bingung mau ke DPR aja Bener dibawa ke DPR DPR beneran bersidang Ya sekarang kita sidang ya Agendanya ngebahas jodoh si fakih ya Sumpah penting banget saya sedang nih Penting banget sedang ya Dan jodoh fakih adalah Vina Tak 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 gitu kan Vinanya denger Dia gak setuju sama keputusan DPR Dia walk out Apa ini? Dia walk out gitu ya Terus misalnya kita lagi di tilang gitu Lagi naik motor gitu kan ya Naik motor di tilang Naik motor Di stop polisi Eh stop Kamu saya tilang Lo salah seo pak Salah kamu banyak Kamu gak pake helm Gak pake spion Gak pake baju Gak pake celana Kamu gelandangan ya Ini motor dari mana ini? Yaudah ketahuan deh Yaudah pak saya digiring aja pak Gak gitu Kamu pilih sidang apa damai? Pilih sidang apa damai pak Eh bingung pak nih Kita bawa ke DPR aja gimana pak? Kok bawa ke DPR? Kan ada juri foto loh Ada pilihan sidang atau damai Sering Survey membuktikan Polisinya tukul lagi Jangkrik terbang di atas kuburan Hingga sejenak di atas batu Bukan cantik jadi ukuran Tapi akhlak nomor satu Selamat malam Ya itu dia Fakih Dari Bekandarum Bang Panji Ini bukan hanya untuk lu ya Fakih Untuk semua peserta Liga Komunitas Stand Up Kayaknya anak-anak komunitas itu seneng banget Abuse callback gitu Dipake mulu callback Dipake mulu callback Seakan-akan kalau ada callbacknya pasti lucu Padahal bukan disitu kuncinya Tapi karena punchline yang lucu itu Dipanggil ke belakang Artinya Kalau di awalnya gak lucu Dipake callback Ya percuma Sisanya Bagus nulisnya Lucu kayaknya untuk beberapa orang Tapi gak terlalu lucu untuk gue Makasih Makasih Yang ditentukan dengan babak battle yang satu ini Oke Dan mana suaranya dari Bekan Baru Mana suaranya Jakbar Kita akan balik lagi setelah Yang satu ini tetap di Liga Komunitas Stand Up Liga Komunitas Stand Up Luas Liga Komunitas Stand Up Selfie ini Eh salah Video tadi kamera foto lagi ulang Liga Komunitas Stand Up